Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Kali ini saya akan mendemokan sesuatu ya Sesuatu yang mungkin akan menjadi solusi Apabila kita akan memodifikasi suite Tetapi suite kita yang kita miliki Misalkan ini ya, TP-Link Mercusys, saya punya suite Mercusys Ini tidak bisa dimodif Beda dengan totaling ya Totaling ini bisa kita modifikasi Nah ini sudah jadi ya Kalau menggunakan totaling Ini barangnya angka ya Sekarang sangat sulit sekali Yang tadinya harganya di sekitaran Rp70.000 Sekarang sudah sampai Rp85.000 ke atas Atau bahkan Rp90.000 Susah untuk mencari barang-barang ini Untuk suite totaling Karena mungkin banyak orang yang sudah menggunakan ini Dan atau bagaimana ya Di pasaran ini sudah langka sekali Bagaimana kalau menggunakan suite yang murah ya Yang harga Rp60.000 atau Rp65.000 Atau Rp70.000 lah paling mahal Yang Rp8.000 pot Kalau ini saya punya yang Rp5.000 pot Ini suite merit Mercusys Jadi pasti murah banget kalau yang Rp5.000 pot Mungkin Rp60.000an lah di bawah Rp60.000 ya Rp50.000 berapa ya Ini yang Rp5.000 pot Biasanya kalau kita tidak bisa memodifikasi ini Kita akan menggunakan tambahan Yaitu kayak Ejector Dan juga seperti ini Nah ini yang paling bisa Cuman kendalanya bagaimana Kalau menggunakan ini Pasti Hanya bisa satu ya Hanya bisa satu power Karena kan Ininya cuman satu ya Ini cuman satu Ini pun Kadang lubangnya gak pas Ini Lihat ya gak pas Jadi mau gak mau ini dipotong Ini dipotong diganti dengan Aslinya ya Kepala adapter aslinya Jadi Datanya masuk ke sini Kemudian powernya kan Masuk ke sini Nah ini seperti itu Tetapi Bagaimana Kalau kita ingin supaya Saling backup Mau gak mau kan kita harus memodifikasi ini Nah sekarang saya sudah membuatkan alatnya Ya Alatnya seperti ini Jadi Ada 4 PIO Injector Ada 4 PIO Injector Seperti ini Ya ini udah saya tandain Ya Ada in Ada in Ada in Jadi innya ada 3 Dan ada outnya 1 Nah ini akan dijadikan 1 Masuk ke dalam sebuah Disini ada rangkaian ya Ini masuk Untuk powernya ya Power Injectornya Atau splitter powernya Ini kan nanti masuk power 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 ya Dan outnya nanti Untuk keluar power Ya Ini masuk ke dalam sini Disini ada rangkaian Untuk Modifikasi suite ya 3 In 1 Out Ya jadi Ada 3 input Kemudian outnya 1 Langkaiannya seperti yang kita modifikasi Di dalam Sweeter tolling Nah ini kemudian Outputnya 1 aja Jadi gak perlu outputnya Sampai 3 Ya jadi Dari 3 input Ya Dan 1 output Itu masuk ke dalam rangkaian Kemudian ada step down disini Ini sudah outputnya sebesar 5 volt Ya kita kan tidak butuh Banyak-banyak Kalau kita Tidak modifikasi Power Injector yang Aslinya ini Cuman 1 ya Otomatis outputnya 4 ya Buat apa Yang dibutuhkan kan cuma 1 Jadi harus kita modifikasi Oke Jadi ini data-datanya nanti tinggal dicolok Oke Disamping Harganya nanti lebih murah Ini Lebih fleksibel ya Karena Ini saya buat Dengan Menggunakan Ada check Ya Ada sebuah Check Apa namanya Untuk outputnya Ini biar bisa diganti-ganti Jadi Kalau kepalanya itu beda Kita bisa ganti Sesuai dengan Dengan kepala Dari Adaptornya Seperti itu Mungkin lebih fleksibel ya Dengan menggunakan ini Walaupun Memakan Tempat Lebih banyak Jadi Boxnya Paling kita akan Sesuaikan Supaya ini bisa Masuk ke dalam Satu box Ya Saya rasa sih Box-box yang X6 Yang warna hitam Atau yang 15x15 ya Itu masih bisa Masuk ya Untuk Ditambahkan Dengan alat Seperti ini Baik ya Kita lihat Bagaimana Cara Penggunaannya Kita demokan Oke Baik teman-teman Ini alat-alat Yang sudah saya siapkan Untuk berdemokan Bagaimana kita Menggunakan Suite ini Suite Mercosys Ini lipapot Ini kalau kita Lihat pinnya Itu ada 4 saja ya Tidak ada 8 Dan ini Bisa dimodifikasi Ya mau Kita akan Menggunakan Alat yang Tadi sudah saya jelaskan Jadi kita akan Menggunakan Poe Injektor Atau Poe Splitter Ya sebutannya Ini akan Kita gunakan Yang sudah saya Buat Nanti suatu saat Akan saya Kedemokan Bagaimana Cara Memodifikasinya Jadi untuk Ini Kita punya 3 in 3 in Sudah saya Kasih level 1 2 Kemudian Satu lagi 3 ya 3 in Dan nanti 1 out Ya Oke ya Cara Penggunaannya Sama ya Biasanya Ini akan Kita inputnya Nanti dari Client ya Dari client Ya Misalkan Dari client Ya Misalkan Ini Saya akan Ada Beberapa Client Disini ya Sudah Menggunakan Totolink N300RT Yang sudah Dimodif Poe In atau Out Ya ini Nah ini inputnya Masih 9 Sampai 12V Ya Oke ini Sudah ada Adapter Beberapa Adapter Ya misalkan Client 1 Ya Kita colok Kesini Client 1 Ya sudah Nyala Ya Nah kalau Sudah Kita coba Berikan Kabel ya Ini kabel yang pertama Misalkan di Port 1 Ya Biasanya kalau Client itu kan Di port 1 Nah Ini akan kita Colok Ke dalam Ke Poe Ini Ya Misalkan ke In dulu ya Ke in Nah Ini sudah ada Arus disini ya Kita colok Ke Suite nya Kita colok Ke suite nya Yang ini ya Power nya Kita Masukkan Nah Nyala ya teman teman Ya Ini suite nya Sudah menyala Nah Untuk datanya juga ya Datanya kita Masukkan Yang tadi In ini ya Yang in Datanya kita Masukkan kesini Misalkan ya Seperti ini teman teman Ya Ini baru satu Ya Jadi suite ini Suite kita sudah menyala Ya Kemudian Oke Mungkin Dicolok semua aja ya Ini in juga Yang in Ketika in Ini Out Agak jauhan dikit ya Saya pisah Kemudian Yang ini In Saya colok Semua dulu aja Nah Nah Seperti ini teman teman ya Jadi ini belum menyala Karena Input nya Belum dicolok semua ya Baru ada satu Ya Sekarang kita coba Misalkan ada tambahan Klien lagi Ya Ada tambahan Klien lagi Ya Ini Ini adaptor nya Sudah saya colok Kita masukkan lagi Kesini Ini Ini untuk klien kedua Klien kedua ya Kita colok ke in Dari suite ini 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 ya Oke Sudah nyala ya Datanya juga sudah nyala Sudah dua klien Ya Masuk Dan satu lagi Kita colok Ini Ini Sudah Kita nyalakan Toto link nya Routernya Kita kasih kabel Lagi Ini kabel Ya Klien satu Klien dua Klien tiga Kita masukkan ke in Lagi Oke Oke ya Ini sudah ada Tiga Input Ya Sudah ada Tiga input Kita lihat Ini ada Tiga input Ya Ini ada Untuk out Aja Semua sudah Menyala Tiga-tiganya Nah sekarang Kita lihat Ya Apakah Ini Bisa saling back up Atau tidak Ya Jadi kalau kita matikan Satu Kita cabut aja Ini Mat Hanya mati Di datanya Saja Ini kita cabut Sebelah sini Masih nyala Tetap Kita colok Sebelah sini Kita cabut Sebelah sini Kita tetap Masih nyala Jadi tidak Jadi saling Back up Kawannya Kalau yang ini Misalkan kita Colok Yang lain Dicabut Jadi tetap Nyala Jadi sama Fungsinya Dengan Suite Yang kita Suite Yang kita Buat Menggunakan Totolink S808 Dengan Menggunakan Alat Sederhana Seperti ini Lebih Fleksibel Ininya Bisa kita Ganti Kesuaikan Dengan Milik Suite Hanya Sedikit Memakan Tempat Ot Ini Nanti Bisa kita Gunakan Untuk Menyalakan Alat Lain Untuk Paralel Atau Estafet Misalkan Disini Saya Punya HTB 2FO A dan B Dan Kemudian Ada 4 LAN LAN Sudah Saya Modif Poin 3 Port 9 Sambil 24 Volt Ini Bisa Dinyalakan Dari 3 Client Sama S Kalau Ini Tidak Perlu Alat Tambahan Caranya Sama Caranya Kita Masukkan Out Untuk STV Tadi Kita Nyalakan HTB Ini Sudah Kasih Kasih Casing Biar Agak Sedikit Rapi Tidak Kelihatan Semua Ininya Apa Namanya Langkaian Kita Colok Sini Nah Ini Out Nya Pun Berfungsi Jadi Seperti Itu Fungsi Dari Alat Injektor Saya Sebut Mungkin Poinjektor Poe Splitter Ini Lebih Ke Poe Splitter Tapi Campur Injektor Karena Ini Injektor Poe Injektor Splitter Poe Injektor Splitter 3 In 1 Out Ini Input Sudah Diturunkan Yang tadinya 9V Diturunkan Menjadi 5V Untuk Menyalakan Suite Mercosius Ini Jadi Nantinya Flexible Anda Bisa Mengganti Suite Ini Tidak Harus Suite Mercosius Suite Apapun Bisa Yang Merk Tenda Merk Deling Atau Merk Tepeling Yang Mungkin Harganya Lebih Murah Dari Totoling Yang Sekarang Lagi Langka Barangnya Dan Mahal Seperti Ini Timon Jadi Kalau Kita Lihat Fungsinya Sama Dengan Totoling S808 Yang Sudah Dimodifikasi Yang Kalau Ini Lebih Simpel Seperti Ini Cuman Sekarang Ini Langka Barangnya Dan Harganya Mahal Kalau Ini Lebih Flexible Anda Bisa Pake Suite Apa Yang Tidak Bisa Dimodif Atau Bahkan Tidak Harus Suite Yang Kita Nyalakan Bisa Saja Alat Lain Misalkan HTB Pun Juga Bisa Cuman Kita Harus Colokannya Sesuaikan Dengan Colokan HTB Demikian Teman Teman Bagaimana Kita Menggunakan Alat Tambahan Demo Tadi Sudah Saya Tunjukkan Bagaimana Menggunakan Poe Injector Sweater Ini Lebih Flexible Pengguna Kita Bisa Mengganti Suite Sesuai Dengan Suite Yang Kita Miliki Yang Di Rupa Mau 8 Port Mau 5 Port Merk Apa Tepeling Deling Mercusis Tenda Itu Itu Bisa Kita Pake Suite Yang Tidak Bisa Digunakan Untuk Modifikasi Kita Tidak Modif Tetapi Kita Tambahkan Dengan Menggunakan Alat Poe Injector Atau Poe Speed Tinggal Anda Rangkai Mirip Seperti Suite Saya Yakin Ada Bisa Mirip Seperti Suite Cuman Suite Modif Yang Toto Link Tetapi Rangkainya Kita Taruh Di Luar Itu Saja Video Dari Saya Terima Kasih Perhatian Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Nanti Mendapatkan Notifikasi Video Terbaru Dari Saya Terima Terima Kasih Jumpa Lagi Di Next Video